Headline News harian rakyat selesai hari ini edisi 4 Januari 2024 Berita utama politik uang ala dana bansos Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meminta pemerintah menunda penyaluran dana bantuan sosial hingga pemilu 2024 selesai Hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar pembagian dana bansos tidak menjadi alat politisasi oleh kandidat tertentu jelang pemilihan umum Berita selanjutnya Syahruddin ganti Rudimaseh Tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mengganti Rudimaseh sebagai ketua tim pemenangan Amin di Sulawesi Selatan Kini Sekretaris Nasdem Sulsel Syahruddin Alrif diamanahkan untuk menjadi ketua tim pemenangan Surat pergantian ketua diterbitkan 25 Desember lalu namun belakangan baru beredar luas Berita terakhir fokus tingkatkan sektor pertanian dan perikanan Calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan Laode Abdul Rao optimis dapat memenangkan kontestasi politik 14 Februari mendatang Dijumpai dalam podcast Harian Rakyat Sulsel Yang mengatakan akan fokus pada pertanian dan perikanan sebagai salah satu sektor utama di Sulawesi Selatan Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya